Halo teman-teman semua, jadi kita balik lagi untuk belajar matematika. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal mereview mulai dari pekan matematika pertama sampai pekan matematika keempat. Untuk materinya sendiri kita bakal bahas mengenai volume bangun ruang, yaitu bangun ruang kubus dan balok. Kemudian kita juga bakal bahas mengenai jaring-jaring. Dan juga kita akan belajar bagaimana cara menyajikan data melalui berbagai macam diagram. Dan yang terakhir, cara menghitung median dan modus. Kita masuk ke subtopik yang pertama, yaitu volume dari kubus. Nah, kubus ini dia kan merupakan sebuah bangun ruang tiga dimensi yang memiliki panjang rusuk sama semua. Oleh karena itu, kalau misalkan kita mau nyari volumenya, langsung aja kita pakai rumus V sama dengan R kali R kali R. Atau V sama dengan R pangkat tiga, karena masing-masing rusuknya itu dia nilainya sama. Nah, terus untuk yang kedua, kalau misalkan bangun ruang balok ini karena dia memiliki panjang rusuk yang berbeda-beda, maka kalau misalkan kita mau nyari volumenya, kita pakai rumusnya V sama dengan P kali L kali T. Jadi, kalau misalkan tadi kubus dia panjang rusuknya sama semua, kita pakai V sama dengan R pangkat tiga. Sedangkan untuk yang balok, karena panjang rusuknya berbeda-beda, maka kita pakai rumus V sama dengan P kali L kali T. Nah, terus selanjutnya kita masuk ke subtopik yang kedua, yaitu jaring-jaring. Nah, kalau misalkan jaring-jaring kubus, dia ini terdiri atas enam buah persegi atau gujur sangkar. Dengan masing-masing rusuknya itu sama kayak tadi, nilainya sama semua. Terus, di sini ada beberapa contoh pola jaring-jaring kubus yang bisa teman-teman lihat. Kalau misalkan di sini, sebenarnya bisa teman-teman misalkan sebebas mungkin, tapi kita misalkan aja untuk yang warna hijau, dia sebagai tutup, dan yang warna biru sebagai alas. Terus, next untuk yang selanjutnya adalah jaring-jaring balok. Nah, kalau misalkan tadi kubus itu dia memiliki panjang rusuk yang sama semua, kalau misalkan balok, dia panjang rusuknya itu beda-beda. Jadi, dia sama juga terdiri atas enam buah gujur sangkar, tapi bentuknya itu nggak persegi semua. Jadi, dia lebih ke persegi panjang. Ada yang beda-beda antara panjangnya sama lebarnya gitu. Terus, di sini juga ada contoh dari jaring-jaring balok yang bisa teman-teman lihat. Terus, next kita masuk subtopik yang ketiga, yaitu data. Nah, data ini merupakan kumpulan informasi yang diperoleh dari fakta yang sebenarnya dan bisa berupa angka maupun lambang. Terus, terdapat metode pengumpulan data, yaitu merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Di antaranya, kalau misalkan kita mau mengumpulkan data itu, kita bisa melakukan tes, wawacara, angket, atau observasi. Terus, kalau misalkan kita udah dapet datanya nih, kita bisa nyajiin si data itu ke dalam bentuk diagram. Di antaranya adalah diagram gambar atau piktogram, diagram batang, dan diagram garis. Untuk yang pertama itu, kita bakal bahas mengenai diagram gambar. Karena namanya diagram gambar, berarti ada suatu data yang diwakilin oleh gambar. Contohnya di sini, di dekat SD Nusantara 1, terdapat peternakan ayam yang besar. Berikut data ayam yang dijual selama satu minggu, mulai dari hari Senin sampai hari Minggu. Dan soal ini juga lengkap dengan termisalan si data tersebut, yaitu menggunakan gambar ayam. Kalau misalkan ayam yang paling besar di sini kan dia mewakili 100 ekor. Terus, ayam yang sedang mewakili 50 ekor, dan ayam yang kecil mewakili 10 ekor. Terus, kalau misalkan kita lihat di sisi kanan, ini ada data penjualan ayam dalam satu minggu. Lengkap mulai dari hari Senin sampai hari Minggu. Kita ambil contoh, kalau misalkan hari Senin itu, dia ada satu ayam ekor yang besar sama satu ayam ekor yang sedang. Berarti kalau misalkan kita totalin kan dia jadi 100 tambah 50, berarti 150 ekor. Dan itu sesuai sama data yang dikasih di soal tersebut. Itu juga untuk hari-hari yang lain sampai hari Minggu. Terus, next, untuk diagram yang selanjutnya itu diagram batang. Nah, biasanya kalau misalkan diagram batang itu, buat sumbu X-nya itu dia data yang ingin disetajikan, terus sumbu Y-nya itu biasanya frekuensi atau banyaknya data. Terus, di sini juga ada beberapa cara yang bisa teman-teman ikutin untuk membuat diagram batang. Terus, next, untuk yang ketiga, itu merupakan diagram garis kurang lebih ini mirip sama diagram batang. Tapi bedanya kalau misalkan diagram garis itu, dia sering digunakan untuk data yang memiliki hubungan waktu antara satu sama yang lainnya. Kayak misalkan data penjualan tomat mulai dari bulan pertama sampai bulan ke-12. Nah, karena kalau misalkan kita pakai diagram garis, kita bisa tahu, langsung ketahuan nanti, oh ternyata untuk periode segini itu penjualannya menurun. Atau untuk periode segini penjualannya naik atau konstan, itu langsung kelihatan, gitu. Terus, di sini juga ada cara untuk membuat diagram garis yang bisa teman-teman ikutin. Nah, terus, buat topik kam terakhir, itu adalah menghitung mean-mean, median, dan modus. Untuk mean sendiri, dia merupakan nilai rata-rata. Cara nyarinya itu gampang, teman-teman. Jadi, tinggal teman-teman jumlahin seluruh datanya, habis itu dibagi sama total frekuensi atau banyaknya data. Terus, habis itu nanti langsung dapat nilai rata-ratanya. Untuk yang kedua, median, ini lumayan spesial. Cara nyarinya, percuma-tema teman-teman harus urutin dulu datanya, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Habis itu, baru teman-teman cari nilai tengahnya. Tapi, kalau misalkan jumlah datanya itu genap, berarti nanti ada dua median atau dua nilai tengah. Dan teman-teman harus nyari rata-rata dari dua median tersebut. Tapi, kalau datanya jumlahnya ganjil, nanti langsung ada satu median. Terus, buat yang ketiga, itu modus atau nilai yang paling sering muncul. Jadi, modus ini bisa dikatakan juga sebagai nilai yang memiliki frekuensi terbesar. Kenapa kayak gitu? Karena, kalau misalkan frekuensi itu kan dia berarti seberapa sering dia muncul di data tersebut kan. Berarti, kalau misalkan frekuensinya besar, berarti dia merupakan data yang paling sering muncul. Atau dia merupakan modusnya gitu. Nah, sekiranya cukup sekian materi yang aku sampaikan untuk tekan kelima ini. Sekiranya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat.